Ya, memang kami menghadirkan klien kami hari ini, walaupun belum ada panggilan resmi, tetapi karena himbawan dari KPK, kemudian kita punya inisiatif, bagusan kita datang, dengan sikap etikat baik, dan kita kooperatif menyampaikan apa yang menjadi pokok permasalahan, yang diketahui oleh klien kami. Itu kehadiran kami pada hari ini. Dengan diperiksanya, klien kami tentu akan diketahui duduk masalah, dan apa yang menjadi tanggung jawab klien kami apabila ada permasalahan yang menimbulkan permasalahan di perusahaan klien kami. Jadi kita tunggu aja dulu ya, saat ini sedang diperiksa materinya apa, kami belum tahu. Tapi introdusir sebelumnya Anda sebagai kuasa hukum, kan tentu disampaikan oleh klien Anda, apakah benar memang ada semacam pemberian fee hingga 10% dalam pengandaan di bahasa animasi itu? Sampai saat ini klien saya belum menyampaikannya, tapi nanti kita lihatlah di dalam pemeriksaan. Ya, saya tidak bisa mendahuli hasil pemeriksaan. Ya, diperiksaan nanti barulah kami bisa menginformasikan apa sih yang menjadi permasalahan, dan kemudian didulukan klien kami ini di dalam proses permasalahan. Tapi posisi terakhir abang di atas itu, udah pertanyaannya udah seputar apa? Nggak mungkin hanya mungkin tupok sih, atau peran perusahaan nggak mungkin lah. Masih belum menyentuh. Ya, masih belum menyentuh. Masalah pokok-perkaranya juga belum. Masa mengenai data pribadi dan kepemilikan perusahaan yang ditanyakan kepada klien kami. Nanti, sabar ya. Tapi pada intinya klien Anda siap mematuhi proses hukum yang ada, dan kalaupun ada upaya paksa penahanan, kira-kira siap ya? Dengan hadirnya klien kami hari ini, dengan etiket baik, kooperatif, sesuai dengan himbawan dari KPK, ya kita hargai dan hormati ya. Ya, beliau akan menjelaskan secara detail apa menjadi masalahnya. Sabar, nanti kami akan informasikan apa yang menjadi materi pemeriksaan dan sampai di seberapa jauh pertanggung jawaban peniklami terhadap permasalahan. Oke? Oke, terima kasih ya.